Kali ini kita akan membahas kisah kehidupan cinta Salma dan William yang penuh drama, di mana setiap episodnya selalu menghadirkan konflik dan kejutan yang tak terduga. Untuk kalian yang penasaran, yuk kita simak perjalanan cinta penuh liku antara Salma dan William yang diperankan oleh Dinda Kirana dan lawan mainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Kisah cinta Salma dan William semakin menarik ketika mereka baru saja pulang dari kunjungan ke rumah ibu Wita. Dalam perjalanan, William sebagai suami yang penuh perhatian, mengungkapkan keprihatinannya tentang Ridwan yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. William bahkan berjanji kepada Salma bahwa ia akan segera melaporkan Ridwan jika hal itu terulang lagi. Namun, William juga meminta agar Salma tidak lagi mencurigainya karena hanya Salma yang ada di hatinya. Untuk membuktikan cintanya, William mengajak Salma makan malam romantis. Momen ini menjadi penghangat hubungan mereka yang sempat renggang. Saat malam itu berakhir dan mereka tiba di rumah, Irish, karakter antagonis dalam cerita ini, mencoba memanas-manasi Salma dengan komentar-komentar yang menyulut keraguan dalam benak Salma. Irish seolah-olah tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menaburkan keraguan di antara pasangan ini. William, yang tak ingin suasana semakin panas, memutuskan untuk masuk ke kamar. Namun, kejutan manis menanti Salma di kamar mereka. William telah mendekorasi kamar dengan lilin dan bunga, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan romantisme. Suasana ini membuat hubungan mereka kembali harmonis, setidaknya untuk sementara waktu. Di tempat lain, Dinda sedang membawa Lilia ke rumah sakit. Kebetulan, Argo yang sedang mengantar topan juga berada di sana. Argo melihat Dinda, namun karena terburu-buru, ia tidak sempat menyapanya. Kejadian ini mungkin terlihat sepele, tetapi akan membawa perubahan besar pada cerita di kemudian hari. Ketika tengah malam tiba dan Salma serta William hendak tidur, tiba-tiba ponsel William berdering. Telepon itu berasal dari Dinda, namun di ponsel William, ia menyimpan kontak Dinda sebagai klien, yang tentu saja menimbulkan kecurigaan. Dinda menghubungi William karena Lilia membutuhkan transpusi darah, dan William merasa bingung harus berbuat apa. Meskipun enggan meninggalkan Salma, akhirnya William memutuskan untuk pergi. Salma, yang mulai curiga, keluar dari kamar dan menunggu William. Namun, waktu berlalu dan William tak kunjung pulang. Saat itu, Irish muncul dari kamarnya dan kembali berusaha memprovokasi Salma. Irish berkata bahwa mungkin William sedang bersama wanita lain, bukan klien. Ucapan Irish membuat Salma semakin overthinking, hingga akhirnya berbagai pikiran buruk tentang William mulai muncul di benaknya. Sampai pagi tiba, William belum juga pulang, karena ia tertidur di koridor rumah sakit setelah menunggu Lilia. Hal ini tentu saja semakin membuat Salma marah dan bingung. Di sisi lain, Argo sempat melihat William di rumah sakit, dan menyangka bahwa William sedang bersama Salma. Namun, setelah menyadari kesalahannya, Argo memutuskan untuk tidak menghampiri William karena khawatir menimbulkan kemarahan. Ketika akhirnya William pulang ke rumah, ia disambut dengan kemarahan Salma. Salma tak bisa menahan emosinya karena William tidak pulang semalaman. Apalagi, alasan yang William berikan tentang bertemu klien di tengah malam semakin membuat Salma merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam episode mendatang, kita akan melihat bagaimana William berusaha mengatasi situasi yang semakin rumit ini. Akankah Salma mempercayai William? Ataukah Irish akan berhasil menghancurkan hubungan mereka? Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Salma akan tetap setia pada William? Atau justru sebaliknya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah cinta Salma dan William. Sampai jumpa di video berikutnya.